Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas bab wireless nah kita sudah sampai ke live yang kedua teman teman yaitu sekarang kita akan membahas wireless repeater oke pada live kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara agar router bisa digunakan sebagai repeater yang dimana memiliki fungsi untuk memperluas jaringan atau memperluas jangkauan area sebuah wireless oke jika teman teman masih ingat membuat WDS di live-live sebelumnya nah WDS ini sama seperti repeater teman teman fitur ini sangat baru ya teman teman dan baru saja diperkenalkan pada saat Moom Europe 2016 teman teman untuk membuat wireless repeater caranya ikuti langkah berikut teman teman nah disini kita kita membutuhkan dua router bot teman teman yang satu digunakan menjadi access point dan yang satu lagi digunakan menjadi repeater nah router bot 2 kita akan gunakan nah dengan mode station bridge oke langsung aja pertama kita buat security profile oke sebentar teman teman saya lihat dulu oh pertama kita sambungkan terlebih dahulu router bot yang akan menjadi access point ke internet teman teman disini buat security profile jika si wifi yang akan kita tembak dia menggunakan password teman teman jika tidak maka tidak perlu nah caranya bisa dilihat di bab basic pada subab cara menghubungkan router bot ke internet nah sama teman teman caranya disini kalau ada passwordnya ingat buat security profile lalu untuk mode nya disini apa ya bridge untuk SSID nya tergantung nama dari wifi teman teman nah security profile nya disini saya salah teman teman disini harusnya kita ganti menjadi profile 1 disini oke lanjut setelah itu kita buat DHCP server teman teman ke WLAN 1 klik aja DHCP setup di bagian DHCP server nah nanti tinggal klik oke oke aja sorry klik next aja sampai selesai nah setelah itu kita buat NAT nya atau kita menyetting NAT nya ke IP ke firewall lalu ke NAT lalu di general chance nya kita pakai source NAT auto interface nya WLAN 1 dan action nya ingat pasti maskeret nah lanjut kita setting router buat menjadi repeater teman teman nah router access point ini kita akan jadikan router repeater pertama kita buat terlebih dahulu security profile jika wifi nya terdapat sorry disini router buat kedua ya teman teman bukan router buat pertama router buat pertama tadi modenya apa ya bridge teman teman nah ini router buat kedua sama jika si wifi access point memiliki password maka kita buat security profile dulu teman teman disini bisa dilihat lanjut kita ke wireless qualify interface nah untuk modenya disini kita pakai station bridge teman teman karena disini kita akan menggunakan dua router buat yang sama yaitu sama sama dari mikrotik nah maka yang jadi access point AP bridge nah yang jadi repeater juga modenya dia bukan station tapi station bridge jika beda vendor maka kita gantinya menjadi station teman teman oke setelah itu kita security profile nya menjadi profile 1 ingat ini di router buat kedua teman teman nah setelah itu kita setting station sebagai repeater caranya kewilan 1 wireless 1 sorry kewilan 1 lalu pilih setup repeater disini teman teman sebentar wireless kita klik 2 kali sebentar teman teman klik interface wlan 1 pilih setup repeater setup repeater nah disini teman teman kita setup repeater isi wlan 1 nya lalu ini make address dari make address si access point teman teman router buat pertama teman teman nah setelah itu kita masukkan SSID nya sama seperti router buat yang pertama dan password nya juga sama teman teman password sama yang seperti yang ada di router buat 1 atau yang di router buat access point nah setelah sampai disini router station sudah menjadi repeater teman teman dan router akan terbentuk otomatis virtual AP seperti ini teman teman dan bridge oke nah ke bridge lalu disini kita lihat sudah terbentuk bridge nya lalu kita klik 2 kali nah kita lihat disini statusnya teman teman di bridge lalu di port juga sudah ada ya nah untuk SSID dan password untuk repeater bisa diubah dengan sesuai keinginan teman teman oke disini ada catatan jika access point bukan menggunakan mikrotik maka fitur ini tetap bisa yang perlu diperhatikan adalah saat memasukkan make address access point ke repeater oke ya mungkin sekian pembahasan pada video kali ini semangat terus untuk belajar salam sobat Roy of IT sampai bertemu di video selanjutnya